Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudaraku 10 Juli berjudul Anugrah dan Tanggungjawab. Anugrah dan Tanggungjawab. Satu hal penting yang harus dipahami setiap orang percaya yaitu oleh karena keselamatan diperoleh melalui anugrah bukan karena perbuatan baik, bukan berarti hukum tidak memiliki arti. Bukan berarti lalu hukum tidak memiliki fungsi saudaraku. Hukum yang menjadi landasan untuk mengadili perbuatan manusia membuktikan apakah seorang memiliki iman atau tidak saudaraku sekalian. Iman bukanlah sesuatu yang abstrak. Iman haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan menurut hukum yang Allah berikan yaitu 10 perintah Allah atau Dekalog. Dekalog memancarkan kesucian Allah ukuran keberkenanannya. Pernyataan ini endaknya tidak mengurangi kewibawaan prinsip only by Gris atau hanya oleh anugrah. Pernyataan ini endaknya tidak mengurangi kewibawaan prinsip hanya oleh anugrah. Ingat ini. Berkenaan dengan hal ini harus diperhatikan dua catatan. Jadi harus dipahami bahwa keselamatan diperoleh melalui anugrah bukan karena perbuatan baik, bukan berarti hukum tidak memiliki arti, bukan berarti hukum tidak memiliki fungsi saudara. Pertama, harus kita pahami kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Membuka peluang manusia masih bisa memiliki pengharapan hidup di dunia yang akan datang. Ya, siapapun. Sebab Yesus mati untuk semua manusia. Mereka yang berbuat baik akan diperkenan masuk dunia yang akan datang. Nah, oleh proses penghakiman atau pengadilan Kristus. Tentu mereka hanya menjadi anggota masyarakat. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tanpa pengadilan manusia, semua akan meluncur terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada pengadilan sama sekali. Kalau tidak ada salib. Tetapi dengan kenyataan, bahwa semua dosa dunia ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka bisa terjadi atau diadakannya pengadilan. Mereka yang diadili dan diperkenankan masuk dunia akan datang, ada orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Ini berbeda dengan orang percaya, yang masuk anggota keluarga Allah untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah berkata, jadi mereka selamat juga Pak. Nanti dulu. Selamat itu apa? Keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia kerancangan Allah semula. Mereka jelas tidak memiliki keselamatan seperti ini. Tapi mereka masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Kalau sudah tanya, lalu bedanya apa Pak dengan kita? Kita adalah orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib menyediakan keselamatan. Artinya dimungkinkannya manusia kembali segambar dan serupa dengan Allah. Mereka yang percaya kepada karya salib Kristus dan mengikuti jejak Tuhan Yesus juga akan dihakimi menurut perbuatan. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 Aku berusaha Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Dia berjuang untuk berkenan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang standarnya adalah berkenan di hadapan Bapak atau sempurna seperti Bapak. Berjuang untuk berkenan bukan hanya berjuang untuk menjadi orang baik sebab kalau hanya menjadi orang baik tidak usah beragama pun orang bisa baik. Perbuatan yang dimaksud itu sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Jika benar demikian maka seseorang diperkenankan masuk dalam keluarga Allah untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mereka bukan seperti kelompok pertama yang pengakimannya hanya menggunakan ukuran hukum. Dalam hal ini ada dua pengadilan. Maksudnya ada dalam hal ini di pengadilan ada dua kelompok besar manusia. Pertama kelompok manusia yang diakimi menurut perbuatan berdasarkan hukum yang tertulis mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk dunia akan datang. Mereka akan diperkenankan masuk dunia akan datang. Tetapi bukan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kalau diistilahkan ini adalah paket umum atau paket universal. Yang kedua adalah kelompok orang yang diakimi menurut perbuatan berdasarkan kesempurnaan Kristus atau serupa dengan Bapak. Mereka dituntut memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Nah nama-nama mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka inilah yang dimaksud oleh Roma 8 ayat 17 akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dengan Tuhan Yesus. Sudaraku sekalian hukum disediakan oleh Allah sendiri dimana Allah mengukir dengan tangannya dengan jarinya ya dengan tujuan pertama agar manusia tidak saling membunuh dan membinasakan sebab manusia yang berwatak dosa jika tidak dibelenggu atau diatur atau dibatasi oleh hukum akan saling membunuh dan membinasakan seperti hewan. Kalau manusia punlah sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia maka akan menjadi masalah besar sebab keselamatan belum dipenuhi oleh Allah. Dalam hal ini saudaraku sekalian hukum diberikan Tuhan untuk melestarikan kehidupan. salah satunya salah satunya untuk melestarikan kehidupan. Kedua hukum diberikan agar manusia masih bisa masuk di langit baru dan bumi yang baru. Jadi sebelum dunia berakhir sebelum dunia berakhir hukum dibutuhkan dan Tuhan akan tetap menjaga hukum itu. Manusia berdosa selama di dunia masih bisa dilatih bisa beradab guna masuk dunia akan datang. Kalau tidak ada hukum maka semua manusia menjadi seperti hewan sehingga tidak seorang pun dilayakkan masuk dunia akan datang. mereka yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil secara keliru sehingga tidak pernah menjadi orang Kristen mereka dihakimi menurut perbuatan. Penghakiman tersebut membuka peluang mereka yang baik masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Tetapi kalau mereka membenci raja dan segala raja nah ini urusannya sudah berat saudaraku sebaik apapun orang itu kalau menghina raja segala raja binasa. Berkenaan dengan hal ini jangan karena prinsip hanya oleh anugerah hukum dianggap tidak dibutuhkan lagi atau dibuang sama sekali. Orang yang terlalu ekstrim atau tidak memandang secara proporsional pengertian only by kris mengisyaratkan atau merasa bahwa kalau hukum dihargai itu berarti melecehkan anugerah. seakan-akan berusaha melakukan hukum dianggap sebagai penolakan keselamatan hanya oleh anugerah. Seakan-akan juga sedang berusaha untuk meraih keselamatan dengan perbuatan baik. Padahal bukan demikian maksudnya. Perbuatan baik kita ini tidak akan pernah menyelamatkan kita. Bahkan sekalipun sempurna. Sebab keselamatan hanya oleh karena salib Yesus. tetapi kalau seseorang sudah menerima salib Yesus dia harus mau menjadi manusia yang dikembalikan kerancangan semula atau menjadi sempurna seperti Bapak dan serupa seperti Yesus. Dalam hal ini berbuat baik dengan lakukan hukum plus sempurna seperti Bapak adalah respon dan tanggung jawab daripan anugerah yang Tuhan berikan. Menolak berbuat baik menolak sempurna berarti menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Sola krasi. Terima kasih. Terima kasih.